Intro Baik Surah Pemeriksa Sebelum kita mempelajari pelajaran 12 berhala Kita berdoa dulu Bapak kami dalam surga Kami meminta pertolongan rahul kurus Tuhan Mengertiakan hal-hal yang ilahi Mubuatan-nubuatan yang akan menimpa jemaat Tuhan Agar kami boleh melihat bagaimana dahsyatnya penipuan dilakukan oleh setan Untuk melemahkan jemaat Tuhan Terima kasih Tuhan atas jawaban dua kami Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur Amin Sebagai pemeriksa yang dikasih oleh Tuhan Kita mempelajari satu judul Bahwa di Laudika itu akan muncul 12 berhala Kenyataannya berhala-berhala ini lebih dahsyat daripada berhala pada zaman dahulu Dan kemudian kita akan melihat bagaimana jemaat Laudika Jemaat yang terakhir ini di dalam nubuatan Jemaat Laudika di dalam nubuatan Kalau kita melihat periode jemaat ada tujuh periode Periode Ephesus, Smyrna, Pergamus, Yatira, Sardis, Philadelphia, terakhir Laudika Tahun 1844 sampai Yesus datang Nah jemaat yang terakhir ini akan kita pelajari di dalam nubuatan Apa nubuatan terhadap jemaat terakhir yaitu jemaat Laudika Kita baca dalam Wahyu 3 ayat 14 Wahyu 3 ayat 14 Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laudika Inilah firman dari si Amin Saks yang setia, yang benar Permulaan dari ciptaan Allah Engkau tidak dingin, tidak panas Engkau berkata, aku kaya Tidak kekurangan apa-apa Padahal engkau miskin, buta, melarat, dan telanjang Ini amaran datang dari si Amin Saks yang setia dan tak pernah salah Benar, selalu yang dikatakan Si Amin ini melembangkan Yesus Kristus Memberikan tegoran kepada malaikat jemaat di Laudika Malaikat jemaat Siapa malaikat jemaat itu? Wahyu 1 ayat 20 Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat Wahyu 1 ayat 20 mengatakan bintang itu adalah malaikat jemaat Jadi malaikat jemaat, siapa malaikat jemaat? Gospel Workers 13 berkata Ketujuh bintang adalah pendeta-pendeta Dan pekerja-pekerja Para pendeta dan pesuru-pesuru Allah Menggambarkan ketujuh bintang Rondobuak menjelaskan Para pendeta dan pesuru-pesuru Allah Pemimpin-pemimpin di dalam gereja Adalah menggambarkan apa? Bintang-bintang Jadi kalau kita simpulkan sekarang Nasihat kepada malaikat ini Ketujuh bintang itu Ketujuh bintang itu artinya apa? Para pendeta Pesuru Tuhan Pemimpin-pemimpin jemaat Jadi Pekabaran ditujukan kepada malaikat jemaat Kepada para pemimpin di jemaat Atau anggota majelis Itulah para pemimpin Dikatakan oleh Jack Sequera Di dalam bukunya Laudikia Alaman 19 Jadi pemimpin jemaat Dan anggota majelis Itulah apa? Malaikat jemaat De Anjolos Pendeta Para pemimpin jemaat Tua-tua jemaat Anggota majelis jemaat Jadi Wahyu 3.14 berkata Tuliskan kepada Pemimpin-pemimpin jemaat Di Laudikia Para gembala Para anggota majelis Inilah firman si amin Saksi yang setia dan Benar Tak pernah salah Engkau tidak dingin Dan tidak panas Engkau berkata Aku kaya Aku tidak kekurangan apa-apa Engkau tidak tahu Bahwa engkau melakal Malang miskin Buta dan telanjang Tuhan Mengoreksi Atau Mendiagnosa penyakit Daripada Jemaat Laudikia Pada para pemimpin Penyelenggara jemaat Laudikia itu Diagnosa penyakitnya apa? Merasa kaya Cukup baik Tidak kurang apa-apa Kerohaniannya Padahal sebenarnya apa? Mereka itu Miskin Buta Melarat Dan telanjang Sangat berbeda disini Penilaian Daripada Malaikia jemaat itu Terhadap dirinya Sangat berbeda dengan Penilaian Si amin Yang tak pernah salah Yesus Kristus Si amin berkata Engkau suam Tetapi Para malaikat Mengatakan Enggak Kami kaya Tidak kurang apa-apa Nah disinilah Perbedaan pendapat Suam Roh Nubuat menjelaskan Arti suam Sudah pemerintah Kita baca disini Empat Testimonis 87 Perkatan suam Diaplikasikan kepada Satu kelas Satu kelas yang mengaku Bahwa mereka Sangat mencintai kebenaran Jadi ini orang-orang Di dalam gereja Orang-orang guru-guru lah Yang diakui oleh gereja Mereka itu adalah Yang mengetahui kebenaran Satu kelas Yang mencintai kebenaran Tetapi Kurang dalam pengabdian Kurang dalam semangat Kekristianan Mereka tidak berani Melakukan penyerahan sepenuhnya Dan sedia menerima risiko Nah inilah kekurangannya Dari satu kelas Yang mengaku mereka Sangat mencintai kebenaran Tetapi kurang pengabdian Tidak berani mengambil risiko Karena mempertahankan kebenaran Dan dikatakan Belum mematikan keinginan diri Berarti belum apa? Belum mempunyai pengendalian diri Yang benar terhadap diri Ataupun terhadap seleranya Sehingga mereka tidak dapat Menuruti prinsip iman Dengan benar Itulah pengertian suam Dikatakan luna-luna buat Jadi kita ulangi Arti suam Ditujukan kepada satu kelas Yang mengaku sangat mencintai kebenaran Tetapi kurang dalam pengabdian Kurang dalam semangat kekristianan Tidak berani mengambil risiko Oleh karena penurutan terhadap kebenaran Dan kemudian Kurang penyerahan Dan kemudian Belum mematikan apa? Belum mematikan selera Keinginan diri Sehingga mereka tidak dapat Menghidupkan prinsip-prinsip Kebenaran Inilah arti suam Didefinisikan oleh roh nubuat Jadi suam Dinyatakan Kurang dalam pengabdian Pengabdian yang tertinggi apa? Dan dalam testimonian 427 Pengabdian yang tertinggi Dan suci kepada Allah Dinyatakan di dalam kehidupan Dan usaha yang sungguh-sungguh Memenangkan jiwa Kepada Kristus Semangat kerohaniannya Kurang tinggi Di dalam semangat kekristianan Apa yang menimbulkan semangat? Semangat rohani timbulkan oleh Urapan roh suci Orang yang beriman Dan berdoa Di desa untuk keluar Dengan semangat yang tinggi Mengabarkan firma Yang disulai berikan Kepada mereka masing-masing Jadi Rohul kudus Kurang rohul kudus Jadi kita ulangi Suam ini selera Belum ditundukkan Keplesiran Hiburan Penghalang besar Bagi pertumbuhan iman Itulah tadi penghalang Bagi Bekerjanya rohul kudus Keinginan duniawi Roh mempentingkan diri Perusak tabiat yang sempurna Ingin serupa dengan dunia Bahaya keplesiran Dikatakan Dan hiburan Ini ya Sikap suam itu Suka keplesiran Suka hiburan Padahal katakan Keplesiran dan hiburan Telah membuat penghalang Bagi bekerjanya rohul kudus Melibisi semuanya Hiburan penghalang Bagi bekerjanya rohul kudus Jadi Malaika laudikia itu Cenderung untuk Hiburan Amusement Kemudian rohul kudus Akan meninggalkan Siapa disini katakan God cannot let his holy spirit Rest upon those who While they know how they should eat For health Persist in a course That will enfibil mind and the body Akhirnya rohul kudus Meninggalkan mereka yang sudah tahu Akan memakan makanan yang menyehatkan Tetapi masih terus Pada jalan-jalan Memakan makanan yang membuat lemah Pikiran dan tubuh Pada akhirnya Mereka akan ditinggalkan rohul kudus Jadi apa kebutuhan laudikia yang mendesak sekarang ini Yang terpenting dikatakan Laudikia yang suam itu Kebutuhannya sekarang yang terbesar Terpenting dan paling Mendesak Kebangunan dari kesalahan yang benar Kebutuhan yang terbesar Yang paling mendesak bagi kita sekarang Untuk memperolehnya Haruslah usaha kita yang pertama Pertubatan itu sebetulnya Kebangunan kesalahan yang benar itu pertubatan Meninggalkan segala hal-hal yang menyakiti Rohul kudus Supaya kita berubah dari sifat suam Menjadi sifat panas Jadi ditujukan kepada satu kelas sifat suam ini Mengakmoh sangat mencintai kebenaran Kurang berani mengambil risiko Kurang pengabdian Kurang semangat kekristenan Keinginan diri belum mati Artinya apa? Keinginan diri belum mati Masih mempunyai sifat-sifat seperti duniawi Jadi bagaimana bisa terjadi kebangunan itu Dikatakan Kita lihat sebagaimana Nyonya Hoek mendengar suara Tuliskan semua instruksi yang saya berikan Untuk umatku di Laudike Wah ini untuk umat Tuhan ini Tuliskan instruksi untuk terjadi kebangunan Kepada umatku di Laudike yang suam itu Engkau harus tulis perkara yang telah saya berikan kepadamu Sampai tiga kali perantai itu datang Kemudian saya coba menulis Dan ternyata tangan saya jadi kuat Dan itu adalah musisat bagiku Jadi Tuhan memberi instruksi kepada Nyonya Hoek Untuk menuliskan nasihat-nasihat Untuk umatnya Berikan umatku Nasihat-nasihat Dan tuliskan Berarti tulisan roh nubuat itu Adalah cara Tuhan Mengubah sifat suam Yang ada di Laudike itu Saya Nyonya Hoek telah diperintahkan Untuk mengatakan pada gereja-gereja kita Belajari kesaksian roh nubuat Itu sudah dituliskan sebagai nasihat Menguatkan mereka Yang hidup pada akhir daman Bila tidak Mereka berdosa oleh menolak Sudah pemeriksa Benar banyak orang mengatakan Alkitab-alkitab terpenting dari roh nubuat Benar Tapi kalau tidak belajar roh nubuat Di sini dikatakan Tidak terjadi kebangunan Kenapa? Karena tulisan-tulisan yang diberikan Saksian Sitiya itu kepada umat Menemplak dosa Kemplakan Tegoran Supaya bertobat Nah Kalau Tegoran tidak didengar Alasan apa tidak mendengar? Oh kami sudah cukup baik Tidak kurang apa-apa Berarti itu dosa kesombongan Dosa kesombongan Merasa baik Tidak perlu ditegur Padahal Tuhan katakan Tidak Kau tidak baik Kau buta Miskin Melarat Kelanjang Tidak Saya kaya Dan pemeriksa Inilah Masalah yang dihadapi oleh Para malaikat Dilaudikai Buta rohani Sehingga dikatakan di sini Melalui roh nubuat ini Segala permasalahan Akan Dapat diatasi Kebenaran-kebenaran Yang ditutupi Akan dibukakan Kebenaran yang ditutupi Dibukakan Hal-hal tersembunyi Yang kita tidak pahami Dibukakan Our success or failure As the individual or as a church Depends upon Kesuksesan atau kegagalan kita Secara individu Atau secara gereja Dikatakan Bergantung kepada Sikap kita Terhadap roh nubuat ini Jadi tidak main-main Sebenarnya Kalau Tuhan berikan Tulisan ini Bukan untuk Hanya di apa Hanya untuk Dilihat-lihat saja Tapi dikatakan Bergantung Wah Di sini dikatakan Kesuksesan Anda Sebagai individu Atau sebagai Gereja Bergantung kepada Sikap Bukan kita Atau boleh dipilih Atau boleh tidak Ini harus Kebergantungan kita Kepada tulisan Yang sudah diberikan Tuhan Kepada Laudikya ini Kesuksesan Bergantung kepada Sikap terhadap Pegoran tersebut Bekabaran kepada Laudikya itu Dikenakan kepada Masyid Penharga 7 Mempunyai terang besar Tetapi tidak berjalan Dalam terang itu Sudah diberikan Nasihat Sudah dituliskan Ruh Nubuat Sudah sampai Di tangan mereka Tetapi tidak ada Tidak dihiraukan Tidak diperdulikan Sehingga Tegoran itu Tidak diperdulikan Membuat apa? Buta Merasa kaya Padahal miskin Nah inilah Jadi kebutaan ini Buta rohani ini Hanya bisa disembuhkan Dengan Salap mata Yaitu tulisan Ruh Nubuat Yang sudah dilihatkan Melalui Ruhul Kudus Ruhul Kudus Membuka mata kita Supaya kita tahu Keberadaan kita Karena Ruhul Kudus Membawa kita Kepada yang benar Bukan menjadi tipuan Bukan menjadi kita buta Tetapi Ruhul Kudus Membuka mata kita Yang buta Terhadap Kebenaran Kebenaran Tuhan Ketidakpercayaan Terhadap Kesaksian Dan amaran Ruhul Nubuat ini Menutup terang Terhadap Umat Allah Sehingga mereka Tidak mengetahui Kondisi Yang sebenarnya Inilah Membuat kebutaan Jadi menolak tulisan Ruhul Nubuat Membuat kita buta Secara rohani Karena kita merasa Kaya padahal apa? Miskin Buta Kita tidak melihat Keadaan yang sebenarnya Merasa cukup layak Membuat kebutaan Di mata mereka Sehingga tidak dapat Melihat Kebutuhan terbesar Nah mata ini Karena sudah buta Tidak melihat Kebutuhan terbesar Apa kebutuhan terbesar Daripada malaikat Lodeca itu? Kelemah lembutan Kerendahan hati Dari Kristus Adalah kebutuhan Yang utama Lebih berharga Dari semuanya Yang dapat dihasilkan Oleh Otak yang jenius Atau apa saja Yang telah dibeli Dengan kekayaan Kesombongan adalah Menutup mata Sehingga tidak tahu Keadaan diri yang sebenarnya Secara rohani Jadi kebutuhan Yang terpenting sekarang Ialah dikatakan Kendahan hati Sadarlah Dirimu tidak tahu Di hadapan Tuhan Penilaian yang kamu Terhadap dirimu Tidak seperti Penilaian Tuhan Nah inilah Yang dikatakan Kamu merasa cukup baik Kamu merasa sombong Padahal kau apa? Buta Kesenggungguh Mami itu harus bisa disembuhkan Dengan kerendahan hati Agar kau menjadi rendah hati Harus berani ditegor Dan bertobat Ini sebetulnya masalah Di dalam Jemaah Lodeca itu Dosa-dosa Lodeca itu Diungkapkan Dalam ayat 17 Wahyu 3 Karena engkau berkata Aku kaya Aku tidak menemperkaya diriku Aku tidak kekurangan apa-apa Karena engkau tidak tahu Engkau melarat Malang Miskin Buta dan telanjang Memang keadaan Lodeca itu Adalah benar Seperti keadaan jemaat sekarang Itulah keadaan Lodeca Jadi tegoran keras Pertobatan kita Rendahkanlah hatimu Hempaskanlah kebenaranmu Kebaikanmu Di atas di tanah Angkatlah kebenaran Tuhan Itu sekarang Panggilan kepada Lodeca Tetapi oleh karena Merasa dirinya kaya Akhirnya meremehkan tegoran Dari roh nubuat Bahkan Setan telah berhasil Setan berhasil Membuat kiraguraguan Terhadap roh nubuat Yang sudah diberikan Tuhan Berhasil Membuat kiraguraguan Apakah roh nubuat ini penting Kurang penting Atau sangat penting Kalau kiraguraguan Sudah berhasil Dibuat setan Dalam diri jemaat ini Berarti apa Tidak terlalu penting Jadi kalau kita merasa Tidak penting Berarti kita apa Kita remehkan Meremehkan tulisan Yang datang dari Allah Sama dengan menolak Menolak Kita menolak Roh nubuat itu Tetapi kebenaran diri Pada saat ini Merasa diri baik Merasa diri benar Cukup baik Membuat kita Tidak merasa perlu Memiliki hati yang baru Tidak perlu apa Pertobatan Sudah baik Ngapain lagi bertobat Demikianlah Yesus Meninggalkan orang Farisik yang sombong itu Karena mereka Tidak membutuhkan Seorang juruselamat Jadi Laudikia itu Sebenarnya Mirip dengan dosa Farisi Yang merasa dirinya Apa Cukup baik Rohaninya Tidak membutuhkan Seorang juruselamat Tidak membutuhkan Pertobatan Nah Penyakitnya sama Inilah sekarang Perlu kita Perhatikan Sudah Pemeriksa Merasa tidak perlu Ditegor Karena Merasa cukup baik Malaikat Laudikia berpendapat Bahwa umat Allah Tidak membutuhkan Tegoran yang tegas Seperti itu Karena Allah Ada bersama mereka Bahwa mereka Diperkenan Tuhan Adanya Kayak dalam hal apa Kirohaninya Sudah Pemeriksa Kebutuhan kita sekarang Agar kita Mata kita Celek Marilah kita Mencari Kerendahan hati Jangan pernah Merasa diri Orang baik Kebenaran manusia Itu adalah Kain larah Yang kotor Kita hanya Membutuhkan Kebenaran Kristus Semua perbuatan Perbuatan baik Pelayanan kita Pencapaian kita Semua itu Najis Di hadapan Tuhan Tidak laku Kita hanya dapat Diperkenan Kalau kita Sudah rendah hati Dibungkus Dengan jubah Kebenaran Kristus itu Darah Pemeriksa Yang disaikasihi Semoga Pelajaran ini Benar-benar Kita simak Dan akan Kita teruskan Lanjutannya Bahwa Lodiki itu Suam Merasa diri Baik Padahal Sedang menyembah Berhala-berhala Modern Mari kita Tunduk Kepala Terima kasih Tuhan Melalui Roh Nubuat Menegur kami Supaya kami Menyadari Kami ini Akan hilang Dan kami Akan lenyap Kalau kami Sombong Merasa diri Baik Padahal kami Adalah sebenarnya Miskin Buta Melarak Dan Telanjang Berikan kami Ruh Keren dan Hati Supaya kami Tak pernah Menolak Tekoran Dari Roh Nubuat Tapi kami Mencintai Tekoran itu Dan pertolongan Tuhan Membuat kami Bertobat Dan bertumbuh Semakin Setia Dalam Memantulkan Tabiat Yesus Kristus Kami dimampukan Melalui Roh Keren dan Hati kami Menyadari Keberadaan Kami Tuhan Terimalah Dua sembah Kami ini Ampuni kami Berikan kami Roh Keren dan Hati Kami sudah berdua Bersyukur Dalam nama Yesus Juru Selamat Kami Amin Terima kasih